Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan bahasa Jepang yang digunakan antar teman Langsung aja Yang pertama Cotomate Cotomate Artinya tunggu sebentar Seperti artinya ini Cotomate itu digunakan ketika kita minta ditunggu Tunggu sebentar Cotomate Bisa juga ditambahkan Cotomateo Bisa juga Cotomate Cotomate Artinya tunggu sebentar Gambario Gambario Artinya semangat ya Jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin menyemangati teman kita Misalnya ada yang lagi medon Ada juga yang lagi lomba Atau yang lagi mau ujian Kalimat ini digunakan untuk menyemangati teman Gambario Gambario Artinya semangat ya Cotomate 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 Boleh minta bantuan sebentar Jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin meminta bantuan Akhir katanya itu agak sedikit naik nadanya Cotomate 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 Jadi seperti meminta Boleh minta bantuan sebentar Cotomate 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 Boleh minta bantuan sebentar Issoni ikone Issoni ikone Artinya Ayo pergi bareng Ungkapan ini digunakan ketika kita mengajak teman untuk pergi bersama Atau ketika kita diajak untuk pergi ke suatu tempat Nah ungkapan ini bisa juga digunakan untuk menjawab ajakan tersebut Issoni ikone Iko disini artinya Ayo pergi Nah issoni bareng Atau bersama Issoni ikone Artinya Ayo pergi bareng Ima nanyos teruno Ima nanyos teruno Artinya Sekarang lagi ngapain Ya ungkapan ini digunakan untuk bertanya teman kita lagi ngapain Misal dia lagi di pojokan Megang hp sibuk banget Nah kita nanyain Ima nanyos teruno Sekarang kami lagi ngapain Tunggu ya Ima nanyos teruno Sekarang lagi ngapain Tetsudaoka Tetsudaoka Boleh saya beliin minum Boleh saya minta beliin minum Engkapan ini digunakan ketika kita meminta bantuan kepada teman untuk membelikan kita minum tapi tentunya bayar ya jangan gak dibayar nomi monoka temorahiru dan akhir kalimatnya ini nadanya agak sedikit naik sebagai bentuk kita bertanya atau meminta sesuatu onega isu temui onega isu temui artinya boleh minta tolong gak atau boleh saya minta tolong jadi ungkapan ini digunakan ketika kita meminta tolong onega isu temui boleh juga ditambahkan onega isu temui desu ka itu lebih sopan lagi boleh minta tolong gak karena kalau kita minta tolong harus mengucap dengan kata yang sopan yang diminta tolong juga simpati ima isu ga shikara atau dene ima isu ga shikara atau dene artinya karena sekarang saya sibuk nanti ya karena sekarang saya sibuk nanti ya isu isu i deru kara ayaku setekure naika isu i deru kara ayaku setekure naika artinya karena saya terburu-buru bisa lebih cepat gak karena saya terburu-buru bisa lebih cepat gak jadi ungkapan ini digunakan ketika kita meminta bantuan kepada teman dan meminta teman untuk memerjakan hanya dengan lebih cepat ayaku itu artinya lebih cepat isu i deru itu artinya terburu-buru ya isu i deru kara ayaku setekure naika karena saya terburu-buru bisa lebih cepat gak tanomukara nantokasiteyo tanomukara nantokasiteyo artinya saya mohon lakukan sesuatu saya mohon lakukan sesuatu ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita memohon kepada teman memohon bantuan ya itu udah mentok udah gak ada ide lagi udah gak ada yang bisa dilakukan lagi nah meminta memohon bantuan teman-teman dengan ungkapan seperti ini tanomukara nantokasiteyo ya boleh sambil ojigi atau boleh sambil jabat tangan teman atau bagaimana atau sambil mijitin tanomukara nantokasiteyo saya mohon lakukan sesuatu bokugaya ketika kita ingin ngasih tau ke teman kita bahwa masalah ini bisa di handle oleh kita jadi untuk biar teman kita itu lebih tenang ya misalnya ada suatu malah dia sudah punya suatu masalah ternyata kita bisa menyelesaikannya nah ungkapan ini digunakan saat kita ingin ngasih tau teman kita bahwa kita itu bisa nge-handle silahkan pada saya biar saya yang nyelesaikan makasite bisa juga makasite kudasai bisa juga makasero ya jadi bermacam-macam ungkapannya tapi artinya sama aja ya daijo budayo daijo budayo artinya tidak apa-apa ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin memberi tau kita ya kita gak kenapa-kenapa baik-baik aja fine it's alright gak ada masalah no problem ya bukan it's alright tapi it's alright tidak apa-apa no problem gak ada masalah itu daijo budayo artinya ya ima nanji ima nanji artinya sekarang jam berapa sekarang jam berapa sesuai dengan artinya ungkapan ini digunakan ketika kita bertanya kepada teman sekarang itu jam berapa ya shumatsu yote shumatsu yote yote yaru artinya akhir pekan apa ada rencana akhir pekan ada rencana jadi ungkapan ini digunakan ketika kita bertanya kepada teman akhir pekan ini ada acara atau enggak ya ujung-ujungnya tujuannya mau ngajak pergi ke suatu tempat atau mau ngajak makan atau mau ngajak ngapain mau nonton bioskop ya sumatsu yote yaru akhir pekan ada rencana ishoni eigau mini kanai ishoni eigau mini kanai artinya mau pergi nonton bareng mau pergi nonton bareng ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin mengajak teman atau cem-cemannya ya untuk nonton bioskop maksudnya eiga ini film itu nonton bioskop ya nonton bioskop bareng ishoni eigau mini ikanai artinya mau pergi nonton bareng gak gitu ya nani kataberu nani kataberu artinya mau makan sesuatu ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin menawarkan makanan atau menawarkan mau makan gak kepada teman yang lagi diajak pergi ya jadi ungkapan ini hanya bisa digunakan kepada teman ya kalau kita menawarkan apa menawarkan makanan atau minuman kepada tamu atau kepada yang lebih tua ungkapan ini kurang sopan kalau ingin menawarkan sesuatu dengan sopan itu makanya misal ramen kalian menawarkan ramen ramen wa ikaga desuka atau menawarkan minuman berarti nomimono wa ikaga desuka itu artinya menawarkan mau makan ramen mau minum sesuatu gak gitu ya atau belum ya kuai wa do desuka kuai wa do desuka ya artinya gimana kondisi kamu gimana kondisi kamu jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin bertanya kondisi teman kita misal dia habis sakit ternyata sudah masuk kerja lagi nah ditanya kuai wa do desuka gimana kondisi kamu cantokusurinondeo cantokusurinondeo artinya minum obat yang teratur ya minum obat yang teratur ya ungkapan ini digunakan ketika kita ya berbicara atau menyarankan untuk minum obat yang teratur kepada teman yang lagi sakit ya biar dia minum obat yang teratur biar merasa diperhatikan ya cantokusurinondeo cantokusurinondeo artinya minum obat yang teratur ya kiai ireteikoze kiai ireteikoze artinya ayo bersemangat ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita menyemangat bisa juga digunakan ketika kita menyemangati teman misal kita lagi kerja ternyata udah selesai istirahat pengen semangat lagi nah ungkapan ini bisa digunakan ya kiai ireteikoze ya ayo bersemangat yuk ya yuk kuri yasunde yuk kuri yasunde artinya beristirahat lah ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita menyarankan teman untuk beristirahat yuk kuri itu artinya ya pelan-pelan yasunde beristirahat yuk kuri yasunde digabungkan istirahat dengan apa ya istirahat dengan tenang ya untuk benar-benar beristirahat istirahat benar-benar istirahat artinya hari ini kamu gak semangat ya hari ini kamu gak semangat jadi ungkapan ini digunakan ketika kita melihat teman kita mukanya suram gerakannya lambat gak semangat gak ada senyumnya untuk bertanya kamu hari ini kesemangat gitu bertanya sekaligus menyemangati juga kalau ditanya seperti itu kan pastinya sadar saya gak semangat gak tanya harus bersemangat jadi bisa juga untuk menyemangati ungkapan ini hari ini kamu gak semangat nani karu artinya apa ada sesuatu atau apa sesuatu terjadi jadi ungkapan ini digunakan ketika kita bertanya kepada teman apa ada sesuatu di pikirannya atau apa dia melihat sesuatu yang terjadi atau ada masalah apa nani karu apa ada sesuatu yang terjadi matakondo artinya lain kali aja ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita menolak ajakan dengan sopan biar selanjutnya tetap diajak lagi matakondo matakondo lain kali aja ya seperti itu sekian pelajaran mengenai ungkapan bahasa jepang dalam pekerjaan selanjutnya saya akan mengupload berbagai macam video mengenai ungkapan bahasa jepang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tetap pantengin channel saya jangan lupa like, subscribe dan share jika video ini bermanfaat harikatu gozaimasu ja matane